Kapal bawa 3.000 mobil listrik tujuan Singapura terbakar di perairan Belanda. Belanda, grup pengapalan Jepang K-Line telah mengonfirmasi bahwa mereka adalah operator sebuah pengangkut mobil yang terbakar di Laut Utara pada 25 Juli, saat dalam perjalanan dari Jerman ke Singapura. Kebakaran terjadi sekitar pukul 23.45 waktu Belanda di kapal bernama Fremantle Highway yang dibangun pada tahun 2013. Kapal membawa sekitar 3.000 mobil, dilepas Pulau Belanda Amelan. Satu dari 21 awak tewas sementara yang lainnya dievakuasi dengan helikopter dan sekoci. Semua pelaut adalah warga negara India. Beberapa pelaut dikatakan terluka dalam kekacauan itu. Kapal Fremantle Highway kini telah ditarik keluar dari jalur pelayaran utama. Data basa SNP Global menunjukkan bahwa kapal Fremantle Highway dimiliki oleh penyedia tonase Jepang Shoei Kisenkaisa. Sedangkan kapal tersebut secara teknis dikelola oleh Wallem Ship Management. K-Line mengatakan, pemilik saat ini sedang berusaha memadamkan api bekerja sama dengan pihak berwenang setempat dan pihak terkait dan mereka akan terus berupaya untuk memadamkan api dan memulihkan situasi secepat mungkin. Fremantle Highway telah meninggalkan Bremerhaven, Jerman, pada 25 Juli, dan dijadwalkan tiba di Port Said, Mesir pada 2 Agustus, meskipun Kalain dan Shoei Kisenkaisa mengatakan kapal itu akhirnya menuju Singapura. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!